Balaik Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTT menerima tiga jenazah pekerja migran asal NTT yang meninggal akibat kecelakaan kerja di Malaysia. Ketiga jenazah tersebut adalah Jeffrey Anustaek, usia 39 tahun, warga Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Victoria Nusta Klale, usia 24 tahun, warga Fatum Nasi, Kecamatan Fatum Nasi, dan Yanto Robin Immanuel Neolaka, usia 32 tahun, warga Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Su, Kabupaten TTS. Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida mengatakan tiga jenazah tersebut tiba di terminal kargo Bandara El Tari dengan maskapai batik air pada Jumat, 11 Oktober 2024. Suratmi menuturkan ketiganya meninggal dunia akibat kecelakaan truk di Sarawak, Malaysia, dan merupakan para pekerja prosedural melalui perusahaan penyalur tenaga kerja. Kini, jenazah ketiganya telah diterima oleh keluarga dan difasilitasi kepulangannya ke daerah asal untuk dimakamkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!